salam saudara-saudara besok hari adalah hari sabat kita untuk berdoa dan dalam ibadah online tetap jalanan running jam 7 sampai seterusnya paginya mulainya yang onsite kita sudah ada di Anabatika seperti biasa Sabtu 9.11 Sabtu Sabat Kids dan kemudian dipik jam 9 dan jam 11 sejarah ya disertai semua dengan Sabat Kids sebelum kita memulai perlindungan ini yaitu bilangan pasal 19 S1 sampai 22 kita bersatu dalam doa terima kasih hari ini kami bersyukur bahwa firmanmu ya dan amin berbicara lah bagi kami dan kuduskan kami dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan syukur haleluya amin nah saudara dalam bilangan pasal 19 S1 sampai 22 saya akan membacakan bagi saudara saja ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saudara Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelah yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kenaku dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliezer maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembeli di depan Imam kemudian Imam Eliezer harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu lalu haruslah ia mempercikannya sedikit ke arah sebelah depan kema pertemuan sampai tujuh kali sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata mereka di mata imam kulitnya dagingnya dan darahnya harus dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya saudara ini air pentahiran jadi ini sampai dengan konteks bagaimana harus mempersembahkan kambing domba juga yang berkualitas tentunya darahnya dipercikkan di bagian depan Mbak Tawa dan sisanya itu benar-benar harus dibakar sampai habis nah ini adalah sebagai bentuk pentahiran sedang air sebagai air pentahiran kalau kita baca terus sampai dengan ayat 22 memang ada beberapa konteks-konteks jangan sampai penajis dan segala macam ya saudara ya jadi ini adalah sebuah aturan main yang tidak boleh tidak dilakukan kenapa harus ada korban pentahiran itu karena Kristus belum datang sebagai manusia yang dia mengorbankan dirinya untuk menebus darah dan saya sehingga binatang ini menjadi satu objek untuk dipakai masalah konteks itu Nah kita begini saudara ya jadi setiap orang itu kita punya komitmen dan punya panggilannya masing-masing sudah untuk kita lihat bahwa ini memang harus dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan kalau kita sadar bahwa hari ini kita bisa hidup di dalam sebuah kasih karunia Tuhan itu udah semata-mata karena Tuhan sayang sama kita jadi berkat Tuhan itu bagi kita itu selalu ada sudah jadi makanya bagaimana kita harus ada rekonsilasi terus dengan Tuhan jadi pentahiran dalam hidup kita itu pemulihan dalam hidup kita itu harus dilakukan hari demi hari saudara supaya apa yang kita anggap salah memang itu salah kita harus mengalami pemulihan supaya kita benar-benar bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin melekat dengan Tuhan yang paling penting jadi kita berbenar diri introveksi diri untuk kita minta Tuhan kuduskan kita supaya kau dapat hikmat yang baru pencerahan yang baru dan urapi Tuhan dalam merana pelayanan dan kau bisa memilih memutuskan apapun dengan tepat karena kau sudah menjalin komunikasi dengan Tuhan yang selama ini terputus menjadi tidak terputus itu yang saya mau sampaikan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua mari kita berdoa terima kasih untuk firmanmu telah memberkati dan mengingatkan kami kembali dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur adil ya amin sudah tetap jaga kesehatanmu berpikir positif God bless you selamat menikmati